Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Kata Raffi Ahmad soal art yang doyan monten di media sosial. Belakangan, Deddy Corbuzier ramai dibahas karena diduga menyindir para pekerja Raffi Ahmad ketika membahas asisten rumah tangga yang gemar membuat konten tentang bos dan anak bosnya. Mengenai hal ini, Raffi menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan pegawainya. Ia dan sang istri, Nagita Slavina, selama ini membebaskan mereka bermain media sosial. Kalau gue dan gigi itu tidak pernah menahan karyawan kita atau babysitter kita, mau main sosial media silahkan aja, karena ini hak setiap orang, kata Raffi, dikutip dari acara FYP, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Raffi memandang hal itu dari segi positif. Salah satunya Lala, pengasuh Rafatar, yang mendapatkan dampak positif karena aktif bermain media sosial. Justru Lala itu semakin semangat kerjanya, karena bisa mendapatkan benefit dari sosial medianya, kata ayah dua anak itu. Sebelumnya, Deddy Corbuzier diduga netizen menyindir pekerja Raffi Ahmad dalam sebuah video. Kala itu, ia membahas tentang artnya yang disekolahkan hingga sarjana alih-alih sibuk membuat konten tentang kehidupan keluarga majikan. Art kerja sama artis rata-rata begitu semua, tiap hari kerja, belajar, sekolah, gak bikin konten sama bosnya, gak kontenin anaknya, gak jadi konten bosnya, ujar Deddy. Seolah menjawab pernyataan Deddy, dua pengasuh anak Raffi Ahmad yakni Lala dan Rini, membuat video di TikTok yang diduga menyindir balik. Oh kamu lagi nyindir, sorry ya gak sempat lihat story kamu, bunyi sound yang digunakan Lala dan Rini untuk lip-sync, dikutip dari akun TikTok at Sela garis bawah Lala 96. Nam.